Hai semuanya selamat datang di MRD Trick tutorial inovasi masa kini di video kali ini kita akan membuat sebuah inovasi sederhana lagi menggunakan Arduino dan joystick Nah dengan inovasi ini nantinya kita akan membuat sebuah robot yang dapat kita kendalikan menggunakan joystick dari jarak jauh atau wireless tapi sebelumnya di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengendalikan joystick ini untuk mengendalikan sebuah servo mini bagaimana videonya tonton terus videonya sampai habis sebelum mulai buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini channel ini berisi tutorial robotik tutorial inovasi dan informasi teknologi untuk itu dukung channel ini dengan klik subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini komponen pertama yang kita gunakan adalah sebuah modul PS2 joystick controller dan nah disini kaki-kakinya ada lima nih yang pertama GND plus 5V VRX VRY dan SW nanti yang kita pakai cuma tiga GND 5V dan VRX selanjutnya ada Arduino Nano kalau teman-teman nggak punya Arduino Nano teman-teman kalian semua bisa pakai Arduino Uno atau Arduino Uno R3 selanjutnya adalah project board atau breadboard yang mini 400 titik selanjutnya adalah mini servo atau micro servo yang SG90 dan yang tidak kalah pentingnya adalah kabel jumper ya yang male to male female to female dan male to female seperti biasa kalau kita mau melakukan percobaan menggunakan Arduino kita butuh banget kabel jumper untuk komponen-komponen yang gua pakai pada video ini gua belinya di free live nah free love adalah toko komponen dan robotika serta Arduino yang lengkap dan kualitas yang baik kalian bisa langsung cek tokonya di link di deskripsi di bawah atau kalau kalian pengguna tokopedia kalian langsung cari aja free live di situ kalian tinggal cek komponen-komponennya dan langsung beli langsung aja dicek ya Oke pertama-tama kita hubungkan Arduino Nano ke project board seperti ini di bagian tengah ya supaya kaki kanan dan kaki kirinya ini tidak terhubung jadi terpisah oleh bagian yang tengah ini lalu untuk modul PS2 joysticknya kita hubungkan ke kabel jumper di GND 5V dan VRX jadi cuman tiga kaki saja masing-masing GND ke pin A1 di bagian bawah sini lalu 5V ke A2 dan VRX ke A3 langsung aja kita hubungkan oke seperti ini nah selanjutnya kita hubungkan dengan servo nah servo sendiri karena kakinya itu dia adalah merupakan hidernya itu female atau betina jadi tidak bisa langsung kita hubungkan ke Arduino sehingga kita kasih kabel jumper satu persatu oke nah untuk servo sendiri kalian bisa lihat di sini ada kabel coklat merah dan orang coklat itu adalah kutub negatif merah adalah kutub positif dan orang adalah data nah untuk kabel coklat kita hubungkan ke bagian GND pada Arduino kita di sini ada GND nah kita hubungkan lalu untuk 5V atau yang kabel warna merah kita hubungkan ke 5V Arduino seperti ini dan untuk kabel datanya kita hubungkan ke D9 yang paling atas ini oke nah untuk wiringnya sudah selesai seperti ini teman-teman jadi kita bisa mengontrol atau mengendalikan sebuah servo menggunakan joystick yang kita punya selanjutnya langkah terakhir adalah kita program Arduino menggunakan komputer kita kita hubungkan kabel USB yang kita dapat ketika membeli Arduino ke laptop atau komputer kita nah setelah Arduino kita terhubung dengan komputer atau PC kalian kalian bisa download program yang udah gua sediain di link di deskripsi di bawah kalian tinggal langsung aja open linknya itu ke Google Drive nah supaya tidak terjadi error kalian usahakan untuk membuka linknya menggunakan Google Chrome karena menggunakan browser lain biasanya terjadi error nah kalau misalnya tidak bisa download coba diulang lagi mungkin koneksi internet kalian lagi sedang tidak stabil jadi terjadi fail dalam mendownloadnya karena semua link yang ada di YouTube channel ini semuanya itu dalam kondisi aktif nah setelah kalian buka foldernya lalu disitu kalian ekstrak dulu ya filenya itu dalam bentuk winrar atau zip ya jadi kalian ekstrak dulu nah nanti ada folder joystick servo 1 nah kalian buka foldernya lalu ada program joystick servo 1 lalu kalian open filenya nah pastikan kalian sudah punya Arduino IDE atau softwarenya bagaimana cara menggunakan softwarenya ada di video gua sebelumnya kalian bisa cek tutorial sebelumnya di link deskripsi di bawah itu gua sertain linknya nah di bagian pemograman kita membuat pin 9 sebagai kontrol servonya nah sedangkan untuk pin-pin pada joystick kita atur dalam baris ini jadi pin A3 A2 dan A1 yang kita gunakan nah untuk mengupload program ini kalian pastikan dulu ke tools lalu boardnya kalian pastikan Arduino Nano kalau kalian pakai Arduino Nano kalau Arduino Uno kalian pilih Arduino Uno nah untuk Arduino Nano sendiri kalian pilih untuk bootloadernya itu di yang old biar tidak terjadi fail lalu pilih ke port ini sesuai dengan komport kalian nah disini yang tampil di punya gua adalah kompat jadi gua pilih kompat nah setelah semuanya sudah kita atur lalu kita verify programnya untuk memeriksa apakah ada yang salah pada program ini nah setelah di verify kita pilih upload dengan pilih tanda panah kanan ini oke setelah kita program kita bisa mengendalikan servo ini menggunakan joystick ini nah jadi servo akan bergerak sesuai dengan pergerakan dari joystick yang kita berikan nah dengan alat ini kita bisa mengendalikan lebih dari 1 servo nah di video selanjutnya kita akan mengendalikan sebuah robot lengan sederhana yang terdiri dari 2 buah servo saja untuk itu dukung terus channel I'm not a trick mohon maaf sudah lama tidak upload ke depannya akan mulai lagi untuk upload video-video baru di channel ini terima kasih teman-teman jangan lupa subscribe share ke teman-teman kalian like juga kasih komentar kalian and see you next time and see you next time episode 2 episode 2 episode 3 sepanjang 4 episode". di near